Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Selamat berjumpa kembali ya di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau buat teman-teman yang baru gabung baru lihat channel video ini apa jualan handphone second ya lebih banyak nya untuk handphone barunya sementara lagi kosongnya jadi stoknya lebih banyak handphone second dari brand banyak sih Samsung ya Samsung tapi ada juga brand lainnya ini sekarang yang ada di layar kaca yaitu Huawei iPhone dan realme ya seperti itu Bang HP jualan di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat temen-temen kalau mau transaksi di HP caranya mudah ya ada tiga pilihan Bang HP tulis di kolom deskripsi ya pertama COD ke rumah dengan Bang HP yang kedua transfer langsung nanti unit dikirim via expedisi di bubble aman Insya Allah ya terus yang ketiga menggunakan dragbar marketplace ya seperti Shopee Tokopedia kalau teman-teman belum terlalu percaya dengan Bang HP ya bagusnya emang kalau buat kehatian-hatian menggunakan dragbar marketplace ya Jadi kalau ada barang yang enggak sesuai nanti dananya itu bisa dikembalikan kepada pembeli seperti itu enggak ada salahnya juga ya di subscribe ya nanti siapa tahu ada handphone second Instagram kalian ya dan dinyalakan lonceng notifikasi jadi kalau ada update-an video terbaru Bang HP teman-teman bisa tahu ya sama di save nomor wa Bang HP ya yang disini supaya bisa pantau statusnya Bang HP ya tapi dikenalin dulu dama dan domisili jadi nanti Bang HP save di handphone dengan Bang HP nanti baru bisa lihat status WhatsApp Bang HP ya kalau lagi ada kode promo buat potongan diskon listrik token gitu ya nanti bisa Bang HP share juga ya kayak gitu di video kali ini Bang HP mau upload satu unit lagi dari brand Huawei ya sebelum-sebelumnya Bang HP udah upload tadi Samsung S21 ini ya S21 5G kali ini Bang HP mau upload satu unit lagi dari brand Huawei gantian nih mungkin ada penggemar Huawei yang lagi mantengin simak terus sampai akhir videonya Insyaallah Abis ini kalau sempet mau rekam ini iPhone nih si merah ya baru masuk juga ini iPhone XR ya ini dulu fokus di Huawei P30 Pro RAM 8 internal 256 ya karena 256 resmi Indo ini warnanya eh Aurora ya kalau nggak salah kayak gini ya Bang HP suka ketuker terus ya Aurora sama breathing kristal tuh dari Huawei nanti Bang HP lihat video-video berikut sebelumnya ya jadi warna ini itu apa ya gitu penyewarnanya ini teman-teman bisa lihat ada gradasi ya dari atas birunya biru langit mungkin ya kebawahnya dia biru laut ya seperti itu kalau terkena senda matahari sengaja di Bang HP rekaman di luar nih biar kena cahaya matahari jadi kayak ada warna langit ini tuh nih bahannya bagus banget ya jadi Lux kelihatannya kameranya di support Leica ya udah terkenal di dunia fotografi seperti itu kita lihat fisiknya terlebih dahulu ya untuk bagian backdoor sengaja nih pakai sarung tangan soalnya dia nempel sidik jari supaya kelihatannya cakep ya di kamera utamanya ya panjangnya di sini tiga ya bulat 21 kotak untuk kamera zoomnya dia bagus ya enggak ada lecet di kamera masih bagus di sini backdoor juga sama masih mulus enggak ada yang pecah ya masih bagus terus backdoor nya lengkung sip bagian backdoor terus bagian layar boleh biar nanti kalau ke sentuh-sentuh enggak terlalu banyak ngelap ya bagian layar overall juga mulus ini enggak ada lecet dalam ya bentar Oh paling ada kayak gores halus aja nih kayaknya dilap halus mungkin kelihatannya ya enggak susah juga ya tapi enggak dalam sih ya apalagi kalau layar nyala seperti ini enggak kelihatan overall mulus ya halus sehelai dua helai ada ya kelihatan kecil-kecil halus di situ di kaca kameranya aman ini kamera selfie-nya biar fokus dulu ya enggak ada lecet-lecet bu sensornya udah kedip-kedip ya disini sensor itu bagian layar sekarang kita masuk ke bagian bezel bawah terlebih dahulu ya dual sim card ya di sini sim cardnya seperti Samsung S21 ya jadi sim card di bawah posisinya posisinya nih casanya type C speakernya ini lubangnya kaki mulusannya kurang lebih seperti ini lecet kecil aja ya waris halus pemakaian wajar normal nah disini ada lecetnya baru nih tuh ya di sudut pertama kanan bawah ini ada teman-teman bisa lihat dan halus banget sisanya masih bagus mulus terus tombol power masih bagus ya eh ya lecet kecil pemakaian kena kuku lah ya seperti itu ini ada warna merahnya tombol volume masih bagus terus di bagian sudut kedua ada lecet ada lecet juga ya kecil nih di bagian depan sini tuh mana cara fokusnya nih tuh ya kecil sisanya pro masih bagus sini apa nih ya lecet kecil apa ya tapi enggak dalam sih ini nih nih seperti itulah cat halus sini yang besar agak besar ini lecet kecil disini ket kuku nah disininya ini agak besar ya bisa lihat tapi enggak jeglok dalam sih tuh ya masih di bagian permukaannya seperti itu sini lanjut lagi simulus sampai di bawah lagi ya jadi ada lecetnya kecil di bagian bezel bawah sudut dan juga bezel atas seperti itu untuk fingerprint ini udah bangga petes ya ini disini ini responsif banget sebentar ulang dulu ya tadi udah ketekan berapa kali soalnya tuh fingerprint dan pengenalan wajah juga udah didaftarin ya ini kita cek untuk pengenalan pengenalan wajahnya disini ya Nah terbuka dengan baik tinggal digeser untuk pengetesan NFC boleh dia ada NFC nya di bagian dekat kamera nih ya jadi deket bagian atas ini letak mesin NFC nya untuk email ini 3450 ya temen-temen minyak dua terus kita cek sekarang hardware untuk hardware ini dicek di sistem dari Huawei ya jadi nanti kita masuk kita lihat dulu di warna putihnya mungkin teman-teman kadang suka nanya bawah shadow nggak ini nggak ada shadow ya beda dengan pengecekan Samsung di bintang bintang pagar kosong bintang pagar ini Huawei paling bahwa petaunya kayak gini aja sih bagus terus kita masuk di sini my Huawei ya untuk pengecekan garansi terus hardware lain-lain ini manfaat kita cek ya sini manfaat perangkatnya dia lagi baca dulu nah ini garansi Indonesia ya resmi Indo garansinya udah habis di 2020 bulan 11 udah setahun berarti ya sekarang kita cek diagnosis pintarnya tetap sekarang ini yang otomatik dulu ya temen-temen tuh harap sabar tunggu dulu nah sekarang kita mulai ini interaksinya ya bergetar ya ini Bang HP pegang getar terus ini cek suara ya ini kalau deketin ke kukling kedengeran ya Bang HP pencet ya terus kita tes speakernya normal kita tes sekarang mikrofon bawah dan atas ya 0-0 tulisannya sih disini jangan bersuara karena nanti dia bias dengan suara bang HP disini ya terdengar sekarang mikrofon atas di otomatik lagi ya kedengeran ya normal sekarang kita tes layarnya ini kalau disentuh harus berubah warna semua ya menandakan tidak ada layar yang bermasalah sidik jari tadi udah ya tetes lagi tuh lampunya menyala punya menyala ya jadi lampu kilatnya tes kamera selfie ini kita tes atap aja otomatik hitung mundur ada itu ya ada hasil fotonya tadi sekarang foto kamera utama ya ada ya ada hasil kameranya ini kita kita lewatin aja udah Bang HP tes ya fungsi ya seperti itu untuk eh casan dan telepon juga mengapai tes ya jadi tenang aja temen-temen udah mengapai tes telepon dan juga kom koneksi internetnya ya 4g itu di hardware sekarang kita cek di bagian software nya tentang ponsel disini namanya huwp30pro emu nya 11.0 Android Android 10 ya temen-temen prosesornya disupport oleh kirin 980 baterai irit ya karena Bang HP sendiri untuk daily driver menggunakan Nova 5T RAM 8 internal 256 resolusinya sekian terus Hai terus untuk biometrik Sandi udah didaftarin tadi ya penalan wajah ya terus sidik jari nanti temen-temen bisa oprek-oprek disini untuk kamera mantep banget Bang HP udah tes temen-temen kalau mau lihat lihat ini 50 kali zoomnya fokusnya seperti ini detailnya tetap dapat ini tower BTS biasa diket rumah Bang HP sekitar berapa ya mungkin 200 meter ya temen-temen yang udah pernah eh ke rumah Bang HP Bang HP suka lihat dikasih tahun ini ada BTS nah ini tadi Bang HP tes video bokehnya temen-temen simak dulu ya Bang HP putar tadi sebelum rekaman Hai Bang HP tes video bokeh IP30 Pro tulisannya blur klik lagi background blur mantap ya fokusnya dari kamera Laika ya seperti itu untuk suara ya kalau mau buka YouTube penceng layak NCS ya biasa nih temen-temen mau tes boleh aja sih iklan dulu ya misalnya dia iklan nih itu aja sih harganya sekarang ya udah 13 menit Bang HP harganya berapa nih ini eh P30 Pro nya ngapain mau jual di harga 56 ya temen-temen 5650 ya handphone dan chasan OM pas chargingnya dari Samsung ya Bang HP enggak punya chasan OM nya Huawei soalnya jadi kebanyakan stokannya Samsung tapi tenang aja temen-temen untuk fungsi lumayan bagus ya kalau sama yang ori jangan dibandingin kalau yang ori itu udah support 40W soalnya udah pasti cepet nanti teman-teman bisa beli sendiri untuk 40W nya itu harganya memang lumayan sih ini selalu Bang HP kasih di bonus casing ini ya bonus casing P30 Pro ini masih baru sih kayaknya ya kayaknya ya terus ya lumayanlah teman-teman buat ngelindungin lagi aja ya seperti ini kalau dipasang warnanya cakep tetap kelihatan backdoor nya mengkilap-kilap ya aura-aura gini ya di itu yang berminat bisa kontak Bang HP ya di 4 eh 0878 4040 004 tuh ya mantep tanya-tanya aja juga boleh ya P30 Pro resmi Indo ya 256 GB mantep itu aja teman-teman yang udah menonton sampai akhir terima kasih sampai jumpa di video berikutnya garansi personal dari Bang HP 7 hari semenjak barang terima yang penting jangan jatuh dan masukkan air sama human error juga ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh